Intro Untuk menjadi besar dan kuat, membutuhkan kecepatan, kemudahan, keamanan. Pencapaian ilmu tertinggi adalah baru setengah dari yang bisa diandalkan. Terus belajar mencapai ilmu tertinggi. Solusi adalah PGN.com. Situasi akan selalu berubah. Menjadi andalan adalah kualitas. PGN.com Always Reliable Selamat datang di Aston Jambi Hotel & Conference Center. Terletak di pusat bisnis dan pemerintahan kota Jambi, dirancang dengan konsep modern kontemporer dengan jaringan hotel terbesar di Indonesia, Archipelago International. Hotel Bintang 4 yang memiliki desain interior mewah dan ramah lingkungan. Memiliki 153 kamar dengan 5 tipe. Governor Suite, Executive Suite, Junior Suite, Deluxe, Superior. Setiap kamar dilengkapi Smart TV dengan akses Wi-Fi gratis di sebuah area hotel. Layanan kamar 24 jam, transportasi bandara gratis. Aston Jambi memiliki fasilitas kolam renang, mini gym, jade restoran, onyx coffee and lounge, serta tempat bersantai dari lantai 12 Aston Jambi Sky Lounge. Untuk keperluan acara dan kegiatan, bagi pemerintahan dan perusahaan swasta, Aston Jambi Hotel & Conference Center memiliki ruang pertemuan dengan standar mice berkapasitas hingga 500 pack. Dilengkapi dengan pusat bisnis, didukung dengan peralatan canggih, serta staff yang melayani dengan penuh dedikasi, kebersihan seluruh fasilitas yang selalu terjaga, pembelian bahan makanan berkualitas, diolah oleh eksekutif set terbaik Aston Jambi. Aston Jambi Hotel & Conference Center telah mendapatkan sertifikat sales travel dari World Travel Tourism Council serta sertifikat CHSE. Untuk mendapatkan informasi terbaru, ikuti sosial media Instagram, Facebook, dan TikTok Aston Jambi. kunjungi website jambi.astonhotelsinternational.com Reservasi sekarang juga. Aston Jambi Hotel & Conference Center Relaxation has a new expression. Terima kasih Umirsa, Anda kembali menyaksikan talk show Jambi TV yang hari ini mengangkat tema dilema kepentingan industri atau kualitas penyiaran bersama kedua narasumber kita yang berasal dari KPI dan juga KPID Provinsi Jambi. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Kita kembali ke Pak Amin Syabana tadi. Kita sudah menyinggung dan berbicara mengenai kualitas penyiaran dari tadi ya. selain rekomendasinya tadi terkait penyesuaian dengan biarsubsi teknologi juga. Kemudian rekomendasi-rekomendasi lain yang juga disampaikan pada saat sosialisasi itu kepada lembaga penyiaran itu apa saja Pak untuk meningkatkan kualitas penyiaran ini? Oke, jadi melalui indeks yang kami lakukan banyak temuan-temuan yang kami sampaikan ke lembaga penyiaran terkait dengan 8 kategori program yang kami lakukan indeksasinya yaitu misalnya anak, religi, talk show, variety show, wisata budaya, agama, sinetron, dan infotainment dan dari 8 kategori tersebut ternyata ada 2 kategori yang masih stagnan dianggap tidak berkualitas yaitu infotainment dan sinetron jadi kedua program tersebut masih ada di bawah angka 3,00 sebagai angka consideran dianggap moderat dan ini kami sampaikan kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan khususnya 2 kategori tersebut kami juga sebenarnya memberikan contoh 2 kategori program misalnya sinetron yang berkualitas yang kami anggap berkualitas saya sebut saja misalnya para pencari Tuhan maupun sidul anak sekolahan 2 kategori program yang kami sangat apresiasi luar biasa dari aspek kualitas maupun kualitas tayangannya dan ternyata 2 kategori program tersebut 2 sinetron tersebut juga bisa mendapatkan iklan yang cukup banyak dan ini yang menjadi benchmarking yang kami sampaikan ini buktinya bisa harus jadi role model kenapa tidak dilakukan hal yang sama untuk sinetron-sinetron yang lain dengan tentu saja genre yang berbeda drama atau apapun gitu nah kami meyakini saat ini masyarakat kita itu sudah sangat kritis terkait dengan tayangan tontonan yang ada di layar kaca dan itu juga tersampaikan kepada kami melalui akun media sosial kami gitu ya terkait dengan kualitas-kualitas tayangan yang mereka lihat yang masyarakat lihat dan tentu saja dorongannya adalah lembaga penyiaran bisa khususnya terkait dengan 2 kategori tadi bisa membuat peningkatan kualitas sehingga akhirnya masyarakat akan balik lagi menonton televisi ini kami sampaikan kenapa karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS misalnya kemudian juga VR sosial kecenderungan masyarakat kita menonton televisi itu semakin tahun semakin berkurang nah ini kan menjadi challenge semestinya dan tentu saja challenge itu harus dijawab dengan konten ketika masyarakat beralih ke media sosial untuk sementara ini gitu ya maka konten harus dilawan dengan konten tadi yang saya bilang inovasi, kreativitas itu harus menjadi senjata utamanya teman-teman lembaga penyiaran agar kembali menarik masyarakat nonton tayangan mereka gitu nah ini yang kami sampaikan berarti memang faktanya saat ini kalau kita lihat di rumah-rumah ya masyarakat itu memang betul ya meninggalkan banyak yang sudah meninggalkan televisinya karena lebih nyaman menggunakan media sosial tapi sebenarnya mas Adika masyarakat kita juga saat ini sudah mulai memasuki masa jenuh ketika mereka mengakses media sosial yang syarat dengan hoax gitu kan kemudian tidak terkontrol nah bagi sebagian masyarakat yang menyampaikan kepada KPI mereka itu rindu untuk bisa menonton televisi dengan tayangan-tayangan yang berkualitas begitu juga lembaga penyiaran radio misalnya nah ini harus dilihat dan menjadi peluang bagi teman-teman lembaga penyiaran agar tadi inovasi, kreativitas itu harus menjadi senjata utama untuk menarik lagi masyarakat nonton tayangan kita kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ini mengenai risiko adanya kepentingan industri tadi yang mana mereka itu hanya bersaing-bersaing saja antara lembaga itu bakal menimbulkan sebuah apa namanya seperti menyampingkan atau menggeser tadi kualitas tadi Pak ini kan menjadi sebuah risiko yang nanti kalau memang terjadi tentu akan tidak lagi menjadi tuntunan minimedia Pak gimana itu ke depannya Pak ya kami menyadari industri penyiaran merupakan naturnya bisnis as usual ya yaitu tentu saja harus ada aspek ekonomi keuntungan bagi teman-teman lembaga penyiaran nah ketika ini menjadi landasan terus KPI hadir gitu ya untuk bisa menjaga agar lembaga penyiaran yang saat ini sudah beralih ke apa namanya migrasi dari analog ke digital itu tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada di bangsa kita nilai agama gitu ya jadi jangan hanya melihat sisi komersilnya saja sementara aspek non-komersilnya ditinggalkan karena lembaga penyiaran mas punya peran yang sangat strategis terutama di kita negara yang sangat misalnya rentan terhadap bencana gitu ya dan lembaga penyiaran harusnya bisa menjadi sumber informasi terkait dengan kebencanaan mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu ya bahwa dalam perangkat set-top box saja misalnya itu ada alat yang bisa memberikan early warning system kebencanaan sehingga ini harus juga diketahui oleh lembaga penyiaran perannya dan juga masyarakat bagaimana memanfaatkannya sehingga ketika ada potensi bencana seperti yang terjadi di Sumatera Barat belum lama ini itu kita bisa menghindari bisa memitigasi resiko jumlah korban lebih banyak gitu agar apa? agar lembaga penyiarannya lebih aware masyarakatnya juga lebih peduli gitu loh dan ini kan gak bisa didapatkan di media sosial di TV-TV yang smart TV sekarang di set-top box itu ada sebenarnya infrastruktur early warning system kebencanaan banyak yang tidak tahu makanya ya kami paham bahwa business as usual gitu ya yang diharapkan oleh lembaga penyiaran itu harus tetap berjalan tetapi jangan hanya aspek komersil yang dicari oleh teman-teman lembaga penyiaran kemudian kita ke Pak Sridi lagi masalah tadi banyak orang sudah beralih dari televisi ke media sosial atau media-media baru itu kalau di Jambi sendiri hari ini boleh Bapak gambarkan bagaimana kondisi jumlah masyarakat yang masih menonton televisi kemudian juga sudah pernah diukur atau tidak kalau sudah diukur sekarang berapa itu presentasinya Pak? oke baik seperti yang sampaikan Pak Amin tadi memang secara program khusus memang KPID ataupun mungkin KPI kalau KPID sendiri belum melakukan riset tentang itu memang kita lebih kepada ke lembaga penyiarannya lembaga penyiaran baik TV maupun radio kita memang tapi sampaikan Pak Amin tadi memang dengan era digitalisasi ini kita erupsi teknologi sekarang ini memang penonton televisi maupun penonton radio itu kan sudah agak berkurang tapi memang di Provinsi Jambi kita memang tidak melakukan riset khusus untuk masalah berapa jumlah penonton televisi maupun termasuk rating-rating program yang ditayangkan TV maupun radio baikpun program news, program-program yang lainnya saya pikir kami mungkin ke depan walaupun tidak melakukan itu paling tidak mungkin bisa jadi ada riset tentang termasuk kualitas program-program yang direspon yang mana yang paling baik mungkin yang dianggap oleh masyarakat ini yang ke depan mungkin akan kita lakukan tapi memang kalau khusus untuk mengenai riset berapa jumlah penonton TV maupun radio nah ini belum kita lakukan Pak Tadi kita sambung jawaban dari Pak Amin tadi ya mengenai pentingnya hari ini itu konten dilawan dengan konten sekarang kalau kita lihat media-media pertelevisian juga sudah hadir di sosial media jadi mereka sudah hadir di TV juga hadir di sosial media itu kalau tanggapan Bapak memang penting nggak SORT itu kira-kira karena masyarakat kan kalau percaya apa-apa yang ada di sosial media itu kan rentan ada hoax, ada kebohongan ya jadi kalau media juga hadir di media sosial itu gimana tanggapan Bapak? saya pikir suatu kenisayaan juga ya harus dilakukan media media untuk menangkal itu semua paling tidak kalau ketika masyarakat tidak menonton televisi bisa menonton atau di live streaming atau di akun-akun media sosial lain baik Youtube maupun di Youtube saya pikir lagi sesuai dengan aturan yang ada program-program yang ditayangkan oleh televisi baik news maupun program yang lain silahkan saja ditayangkan di platform lain seperti Youtube tapi memang tetap harus mengedepankan regulasi yang ada artinya ketika dibawa ke lembaga lain atau media platform lain ini yang belum bisa diawasi oleh KPI maupun KPID nah ke depan ini mungkin ada inilah sederah dalam undang-undang penyiaran mungkin ke depan akun-akun media baik TV maupun radio yang ditayangkan di platform lain mungkin termasuk dalam pengawasan kita akan diawasi tapi sampai sekarang belum ada tapi kita hanya mengawasi lembaga program yang ditayangkan oleh televisi dan radio tapi belum sampai ke di platform lain seperti Youtube live streaming ataupun yang di media-media online ini belum bisa kita awasi artinya tadi ini termasuk ke dalam inovasi dan kreativitas untuk bagaimana konten juga kita hadapi dengan konten yang berkualitas juga kalau KPID Jambi sendiri punya program-program apa saja Pak untuk selain tadi ada pelestarian bahasa lokal dalam program-program kemudian ada program apa lagi Pak? ada beberapa program lainnya mungkin juga TV ya pun radio mungkin konten-konten yang langsung bersinggungan yang langsung yang dibutuhkan yang diperlukan masyarakat mungkin dalam inovasi sekarang ketika mungkin menayangkan suatu program misalnya hari ini pasti masyarakat penyiaran atau KPID secara umum akan menonton Jambi TV misalnya itu juga mungkin program-program lain yang langsung bersinggungan dengan masyarakat saya pikir ini juga sudah dilakukan oleh Jambi TV dengan banyak melibatkan komunitas-komunitas melebarkan masyarakat-masyarakat yang lain nah khusus program-program KPID berbagai terobosan kita lakukan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga penyiaran kemudian ke lembaga lain kita melakukan kerjasama dengan beberapa universitas 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 Jambi dalam waktu dekat juga UNJA dan Universitas Muhammadiyah Pak Aminnya dalam waktu dekat juga akan kita kerjasama dengan UNBARI dengan UNH juga kita sudah melakukan kerjasama kemudian di internal kita ada literasi media kita juga dalam bekerja itu tidak hanya memberikan punishment tapi juga memberikan reward dan penghargaan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang kita kategorikan tidak pernah melakukan pelanggaran dalam program misalnya anugerah KPID nah ini ada nanti dewan juri yang independen beberapa unsur ada dari akademisi toko masyarakat maupun dari pemerintah yang melakukan penilaian itu saya pikir selama ini Jambi TV ya termasuk TV lokal yang sudah melakukan itu sudah mendapat beberapa kali penghargaan termasuk news maupun program lain kami pikir ya harus mempertahankan itu perantakan itu ke depan tetapi kami dari KPID tetap melakukan pengawasan ketika melakukan dugaan pelanggaran tetap kita lakukan sesuai dengan OSOP ya ketika melakukan ditetapkan melakukan pelanggaran ya akan kita kirim surat cinta tapi mudah-mudahan Jambi TV dan lembaga penyiaran lainnya di provinsi Jambi di Jambi tidak mendapatkan surat cinta dari KPID baik pemirsa tadi kita sudah juga berbicara banyak di segmen kedua ini namun kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana pemirsa untuk itu kami akan kembali usai jeda selamat menikmati